Sosok seorang prajurit TNI gadungan berinisial RN baru-baru ini viral karena ketangkap basah. RN yang mengenakan seragam TNI berpangkat let call, tampak tak berkutik saat disergap Intel Kodim dan polisi setempat. Ia langsung bergegas melepas seragam TNI yang dikenakannya. Salah satu akun Instagram yang mengunggah momen ini adalah akun adviralno.1. Penangkapan anggota TNI gadungan itu berawal dari laporan warga. Babinsa Kelurahan Cipayung mengatakan TNI gadungan tersebut diamankan saat sedang berbincang dengan ASN Kecamatan Cipayung. Terkait itu, Kepala Urusan, KAUR, Humas Polres Metro Depok itu Made Budi membenarkan adanya penangkapan terhadap anggota TNI gadungan yang diketahui berinisial RN-36. Made menyebut dari KTP, jika pekerjaan warga Dusun Mangga, Lawang Kidul, Muara Enim tersebut sebenarnya adalah sebagai karyawan swasta. Polisi mendapat penyerahan anggota TNI gadungan tersebut pada Jumat, tanggal 15 September tahun 2023, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, Made belum membeberkan lebih lanjut alasan RN berpura-pura menjadi anggota TNI tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!